Pantauan di lokasi, terlihat antrean terjadi mulai dari depan dan halaman gerai. Petugas kepolisian dan TNI terlihat mengatur antrean warga agar tak berkerumun. Meski semua orang yang antre mengenakan masker, namun kerumunan tak dapat dihindari karena banyaknya jumlah peserta vaksinasi yang menggludak. Selain itu, hanya satu pintu masuk ke lokasi vaksinasi juga yang dibuka. Akibatnya, ratusan warga menumpuk di depan pintu gerbang. Selain itu, saat berada di dalam pun, mereka tidak langsung dilayani, tetapi harus kembali menjalani serangkaian proses verifikasi dan pemeriksaan tekanan darah. Kapolres Bangka, AKBP Widi mengatakan, dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-75 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang pihaknya menargetkan sebanyak 1.500 orang di Kabupaten Bangka dapat menerima vaksinasi setiap harinya. Perwira Melati II ini menyebut, kegiatan vaksinasi masal COVID-19 juga dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang ingin 1 juta masyarakat Indonesia divaksin setiap harinya. Sudah disampaikan oleh pemerintah, dalam media juga dari Kementerian Kesehatan bahwa ketika orang selesai melaksanakan vaksin itu paling tidak menunggu selama 1 bulan untuk membentuk imun di dalam juta. Oleh karena itu bukan berarti ketika sudah selesai vaksin, marka masyarakat ini lupa terkait dengan protokol kesehatan yang ada. Yang paling simpel itu tadi, yang sudah disampaikan betul-betul dengan penggunaan masyarakat itu saja yang paling simpel. Terus kegiatan UTC sendiri masih terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!